Etika bisnis digital, sebagai pengguna internet, pasti kita sering menemukan praktek-praktek yang merugikan atau menipu seperti spam, plagiat, hulk, dan sejenisnya. Nah, bisnis digital itu juga harus menjalankan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab, jujur, adil, dan transparan. Sebagai bisnis digital, kita harus memastikan bahwa produk atau layanan yang kita tawarkan benar-benar sesuai dengan apa yang dijanjikan. Jangan sampai kita menipu konsumen dengan memberikan informasi yang tidak akurat atau mengecewakan mereka dengan kualitas produk atau layanan yang buruk. Kedua, kita juga harus menghindari praktek spamming. Jangan sampai kita mengirimkan email atau pesan berulang kali ke konsumen tanpa izin mereka. Ini bisa jadi sangat mengganggu dan membuat konsumen menjadi tidak nyaman. Yang ketiga, plagiat juga harus dihindari. Jangan sampai kita menyalakan konten orang lain tanpa memberikan kredit atau izin dari pemilik asli. Ini bisa merusak reputasi bisnis kita dan membuat konsumen kehilangan kepercayaan kepada kita. Contoh, ada sebuah bisnis online menjual produk kecantikan dengan klaim bahwa produk mereka dapat membuat kulit lebih cerah dalam waktu singkat. Tapi, setelah konsumen membeli dan mencoba produk tersebut, mereka tidak melihat hasil yang dijanjikan. Hal ini bisa membuat konsumen merasa tertipu dan merugikan bisnis tersebut. Jadi, sebagai bisnis digital, mari kita jalankan bisnis dengan etika yang baik dan bertanggung jawab. Jangan sampai kita melakukan praktek-praktek yang merugikan atau menipu konsumen. Kita harus selalu jujur, adil, dan transparan dalam menjalankan bisnis kita. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis digital. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video Madani Ray berikutnya. Bye.